SELVIUS SERI NEWS RUHAT BONDUNG Mungkin kalian bertanya-tanya siapa sosok satu ini? Wajar apabila banyak dari kita tidak mengetahui, karena ia sangat jarang menunjukkan dirinya ke publik. Kecuali untuk situasi-situasi tertentu, yang memang mengharuskannya untuk turut campur tangan. Ia biasanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang seniman budaya. Namun dibalik itu semua, ia adalah pemimpin dari pasukan Perajah Motanoi. Apa itu pasukan Perajah Motanoi? Perajah Motanoi adalah sebuah organisasi masyarakat adat dayak yang berpusat di Sampit, Kota Waring Timur, Kalimanteng Tengah. Ormas ini hidup berdampingan dengan setiap suku, ras, maupun agama yang berbeda dengan menerapkan falsafah umum betang. Selvius Serinus sendiri menyatakan, Kami adalah salah satu bagian dari penjaga petak danung, negara, dan masyarakat. Dan saya sendiri berasal dari klan atau suku Dayakbut, Danung. Perajah Motanoi itu sendiri memiliki anggota yang tergolong cukup banyak, dan tersebar ke berbagai wilayah kabupaten lainnya. Ya, itulah ulasan singkat dari pasukan Perajah Motanoi. Kita kembali membahas Selvius Serinus. Selvius Serinus merupakan orang yang tergolong muda untuk menjadi seorang pemimpin. Namun sepak terjangnya dalam beberapa peristiwa sangatlah berpengaruh pada kondusifnya situasi di Kalimanteng Tengah. Beberapa di antaranya adalah saat terjadinya pengeroyokan terhadap pemuda Dayak yang dilakukan oleh beberapa oknum PSHT, yang kemudian video kekerasan itu disebarkan di dunia maya. Kemudian yang paling diingat adalah saat pernyataan tegas dan ultimatum minyak pada FPI yang beberapa waktu lalu pernah membuat onar NKRI. Kehadiran Selvius Serinus dalam peristiwa-peristiwa itu turut membantu kondusifnya situasi Kalimanteng Tengah. Dalam kasus PSHT, ia semakin memperjelas bahwa bela diri bukan digunakan untuk meninggas dan memperjelas pula bahwa jangan pernah bermain-main dengan adat istiadat masyarakat setempat yang harusnya dihormati. Kemudian pernyataannya kepada FPI mempertegas bahwa oknum-oknum yang ingin membecah belah NKRI dengan topeng agama harus dilawan. Alhasil, ultimatumnya itu membangkitkan kejolak-kejolak masyarakat, terutama masyarakat adat Dayak, untuk ikut menjuarakan tentang penolakan terhadap FPI. Dan alhasil, suara masyarakat adat Dayak ikut berpengaruh besar dalam pembuaran FPI sebagai organisasi terlarang. Dan setelah semua itu, Selvius pun menghilang dari jagad maya dan kembali ke rutin tas biasanya di Beraja Motanoi dalam melestarikan adat sebuah budaya pada generasi muda Kalimanteng Tengah dan kembali menjadi seperti yang biasa dikatakan. Saya seorang seniman, bukan siapa-siapa. Selvius Serenus adalah keturunan keempat dari Radeng Bongdu, yaitu pemimpin pasukan motah dari Dayak Utdanum Sarawai Ambalau pada era sebelum perjanjian damai tumbang Anoy 1894. Kemudian ke silisilah sebelah, ia juga merupakan keturunan dari temanggung lawak dari sungai Kehayat. Itulah profil dari Selvius Serenus Rohat Bongdu, seorang pemuda Dayak Utdanum, yang turut menjaga dan melestarikan adat budaya dalam senyap. Terima kasih telah menonton!